Sejak 5 bulan lalu, warga Dusun Besuk Desa Toyo Resmi Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri memulai mengembangkan budidaya labu madu. Pemilihan budidaya labu madu terbukti memiliki keuntungan besar dibandingkan tanaman melon dan labu lokal. Sedikitnya 20 petani di wilayah ini membentuk kelompok tani dan mengembangkan menjadi wisata edukasi berbasis pertanian. Lahan yang terbesar di 15 titik disulap menjadi tempat wisata dengan gratis biaya masuk. Selain membudidayakan labu madu, para petani juga mengolah labu madu menjadi aneka olahan kuliner yang dapat meningkatkan perekonomian warga. Hal ini mendapatkan apresiasi dari DPRD Provinsi Jawa Timur karena dinilai mampu menyokong program kerja Gubernur Jawa Timur. Kami sangat apresiasi dengan munculnya kelompok tani desa Toyo Resmi yang sudah berinovasi melihat kondisi pertanian akhir-akhir ini yang nilai tukar petaninya tidak semakin baik namun semakin menurun. Dan inilah inovasi baru bahwa kelompok tani di desa Toyo Resmi sudah menemukan pertanian modern yang bisa edukasi dan juga bisa sebagai nuansa pariwisata. Di lokasi ini pengunjung selain bisa langsung melihat bentuk labu madu juga bisa bersuah foto serta belajar cara budidaya langsung kepada petani. Selain itu pula, mereka juga bisa membeli aneka olahan labu berupa getuk pisang labu madu, stik labu madu, donat, hingga dodol labu madu. Unggul Dwi Cahyono, Muhammad Zainu Raffi, CTV Terima kasih telah menonton!